Intro Kepolisian Resort Sarolagun terus berupaya melakukan pemberantasan aktivitas ilegal termasuk penambakan emas. Beberapa waktu lalu petugas di BITTER Satreskrim Porres Sarolagun berhasil melakukan pendidakan aktivitas penambakan emas ilegal yang berada di Desa Rantau Gedang, Kecembatan Batin 8, Kabupaten Sarolagun, Jambi. Sedikitnya terdapat 5 orang pelaku yang berhasil diambankan saat sedang beraktivitas beserta barang bukti yang salah satunya berupa alat berat jenis ekskavator. Kapolres Sarolagun AKBB Imam Rahman berkatakan bahwa 5 orang pelaku tersebut merupakan pekerja yang berasal dari Provinsi Jawa Tegah dan mereka telah beraktivitas selama 2 minggu. 5 pelaku tersebut adalah N40 tahun, AS33 tahun, DR29 tahun, MNR28 tahun, dan ASB29 tahun. Selain para pelaku, petugas juga bergambarkan sejumlah barang bukti berupa 1 unit ekskavator, 1 unit mesin diesel, peralon, karpet, dan selang pipa spiral. Untuk operasi sudah berapa lama orang ini kemudian? Ini kalau berdasarkan analisa kerusakan yang ditimbulkan kurang lebih 3 tahun. Ini kelihatannya setelah 2 tahun berhenti, baru dikerjakan lagi. Tadi sudah saya jelaskan, ini adalah warga dari Jawa Tengah. Hingga saat ini pihak kepolisian tinggal memburu pemilik alat berat dan juga pemilik lahan. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal 158 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang pertabangan bidana dan batubara. Para pelaku diancam dengan bidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 60 miliar rupiah. Dari Surah Langung Jambi, Tim Liputan melaporkan untuk Jambi 28 TV. Terima kasih. Terima kasih.